Hai awal bilaimina syaitu alirajim bismillahirrahmanirrahim hai 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 bismillahirrahmanirrahim wal-matolatul khatiatu wal-isroonan alihin radiyallahu anhuwa karroh mawajahku Hai Dewi ngerti kun inda Allahi khairan nasi wa kun inda nasi syarran nasi Hai kun anasiru inda Allahi mubi Allahi khairan nasi kudeti api-api manusia wa kunan anasiru inda nafsi menurut urutan nafsu urutan keinginan iku syarran nasi wa hal-hal-hal yang manusia wajahkan orang-orang menggunakan kabeut al-matkur min kau nikah kherona nasi inda Allahi iku kama kola sehidi asyabluqadri aljilani kod dasar sirah Hai nyatan jarni berpikir idahlah kita nalikannya ketemu sirah hadden yang suci minan nasi sang yang manusia roh ayatam mengkongsi sirah al-fadla yang keutamaan lagu lagu betwi ahad aleykangalah yang mengatasi sirah kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang anda kataku laluan ucap sirah asa muna muna apa ya kunai nanti ada sopa orang atau ada sopa ahad inda Allahi munggu wa khairan lu api-mih timbang isul wa arfa ala nwih dur asa ayakuna nanti wa khairan wa arfa ala nwih dur apani darah jatan drajati Hai fahingkana mengkola muna ada sopa ahad yang sopiran cacilek maknanya ahad sing laki tahu yang akad yang kamu ketemu misalnya ketemu cacilek kulitang ucap sirah halertahu taiki kulm yaksyurat berikut tersebut tetapi kita menemukan Pamanan dengan maksiat mereka akan menentukan mereka hanya di dalam diri semua orang yang akan diperoleh setelah menunggu orang yang akan berkata dengan mengatakan orang itu yang akan mengatakan orang itu berkata dengan orang itu dan mengerti yang akan berada dengan orang itu yang akan membuat orang yang akan ilmih iklan ilmini hadha wa ingkan alam nona sopoh ahad ibu jahilan umsing bodoh kulta mokong ucap sirong ini hadha utah iki wa asaw burakani sopoh hadha wa yang Allah bijahalin mergobudhu wa ana khali utengsun aso itu burakani ngsuni Allah biilmini klan ngerti ketika orang bodoh masyiat wa munih hadha asaw wa bijahalin ini masyiat mergobudhu wa ana aso itu ubi ilmin wa ana utengsun aso itu burakani ngsuni Allah biilmini klan ilmini tau ala adri dan orang ngerti sopoh hadha bimah klan perkara yukhtamu kang denpungkas nopo mali kedu hadha bimah klan perkara yukhtamu kang denpungkas nopo mali kedu hadha toh kita tak tahu dia berakhirnya kayak apa wa ingkana lamun ono sopoh ahad dan sing laki tau hu kafiranku kafir pulta mokong ucap sirong ala adri orang ngerti hadha asa menawa menawa iku ayustimahin toh islam sopoh ahad sopoh kafir asa menawa menawa iku ayustimahin toh islam sopoh kafir sayang kudeng 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 terus dibab di isyak, diulang lagi bab seperti ini, ini hampir semuanya sama cara menghentikan ulama semuanya seperti itu makanya kemungkinan kaya kaya alim jadi garis lurus, itu kecil, tapi buatan masalah garis lurus buatan kenal, buatan kenal dan saya juga gak pernah berpolemik, artinya bergaris lurus begini, saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap, gak ngambil sikap, saya ulang lagi sikap, gak ngambil sikap misalnya berteman orang Fasek, orang Fasek itu yang macam-macam kita-kita sebagai Fakih, sebagai orang yang mengkaji Fakih itu memang Fasek itu dibedakan, ada Fasek yang diadak sholat subuh, sholat yungur dia mungkin sering zina dengan lunte, dengan macam-macam, lunte lah, contohnya yang gak punya suami ini Fasek, masih kategori Fasek pasif, artinya dia Fasek, tapi hak adamnya masih rendah ini boleh kamu gak bersikap tegas tapi kalau Faseknya itu menjinai istrinya orang Faseknya itu menculik anak-anak, atau membunuh orang atau Fasek mencuri harta orang ini tentu kita harus tegas meskipun tanpa menfonis orangnya tapi hukuman perilakunya harus tegas saya ulang lagi, jangan karena kitab ini ini kitab Nasehul Iqban ini kan pas tepaan saja pas tepaan saja, beliau ngentikan tentang haramnya ketakabur dan cara melidih ketakabur itu begitu setiap orang dipandang lebih baik saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih nekoh baik tapi masalah kita secara Fekih adalah bahwa orang itu punya kewajiban diantara kewajiban itu nahi mungkak dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus orang-orang yang mungkin diormas-ormas keras lebih baik caranya gimana ya? tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu mutaadi ya sesuatunya itu efeknya kemana-mana misalnya begini ini rungok nafsi, awas nafsi, rokok begini misalnya Rasulullah itu pernah ngentikan gini dosa paling besar itu apa? Nabi pertama doa al-isrobil sirik dua kotlun nafsi, membunuh tiga antuzaniya bihali latih jari menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil jangan-jangan punya motif yang positif tidak bisa ini kriminal makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang Fasek bisa saja nanti Fusnul Khotimah Fasek yang mana? urusan Fusnul Khotimah itu urusan Tuhan tapi kalau Faseknya ini dengan cara yang mutadiyah yang efeknya itu merugikan orang lain gue bisa nyabari orang yang menculik anak kamu yang menculik istri kamu tapi kamu bisa mensabari orang yang tidak pernah sholat subuh bisa orang lagi gue bisa kan nyabari orang yang tidak sholat subuh tidak sholat subuh bisa kan? tapi tidak menculik istri kamu bukan anak kamu tidak bisa syariat pun mengatakan tidak bisa orang membunuh orang lain ada kisos orang menzinah setelah kawin ada raja bahkan orang yang menculik menggarang dan membunuh itu tidak boleh langsung dibunuh itu ada yang dicongkel matanya yang disalib macam-macam harus keras hukumannya dalam hukum Islam makanya tidak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadu dengan orang yang matanya bujumu yang tawadu itu gendeng orang tawadu jelas ayatnya sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong tangan kanannya dipotong itu hukumannya keras sekali itu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila itu tidak masalah kita tidak melakukan itu tapi kita tahu kader emosinya Allah kader dukannya Allah kader dukannya Allah dan Rasul saya ulang lagi ya saya pernah ngomong ini matur ini di depan GK Kajen jadi begini maksud saya kenapa saya cerita ini kemarin saya juga pas hari apa tanggal kemis itu kan tanggal 1 Mkarnom ya berarti Rebul kemarin Rebul saya ada acara aswaja di Tayu dengan Bu Zofur terus saya habis itu ngajar Mbak Hatali di pondoknya Mbak Sahal saya ngomong begini hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi kotil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara dalam konten ini negara Islam kamu tidak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu kamu langsung membalas membunuh tanpa hukum lewat hukum negara memang aturannya gitu semua sohabat dulu tidak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya tapi matur nabi dan lewat pengadilan lewat keputusan negara begitu juga orang zina tidak langsung dibunuh tapi lewat nabi dan terserah nabi memberi hukuman apa tapi hukum hukum pokoknya boleh dirajam itu saja saya katakan boleh kenapa berkali-kali orang ngaku zina sama nabi sama nabi pokoknya nangibit kok nangkwe ngambung dan beberapa kali disarankan juga halah satarta Mbak Ya'u kamu tidak usah bilang kamu tidak usah ngomong jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih sehingga terus karena nabi dulu menyarankan istitar tidak usah ngaku akhirnya serang ngaku kakiya nanti saya karena memang dulu prosesnya juga dipengeng kenapa ini tidak usah dipengeng serang ngaku makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga hukumnya begitu tapi zaman nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama sama Abu Bakar sama Umar disarankan halah satarta tahu gitu ini gimana ini kamu itu istitar tapi kemudian anda tahu tobat ini penting ya Terima kasih.